Shaina Patinama, back Viking FK yang jadi WNI dan andalan timnas Indonesia. Mari kita simak profil, biodata dan karir pemain satu ini. Perjuangan dan penampilan di klub Viking FK Pada pekan ke-16 Elite Serien 2023, penampilan gemilang Shaina Patinama sebagai pemain timnas Indonesia membantu Viking FK meraih kemenangan gemilang. Saat bertandang ke markas SK Brand di Brand Stadium pada minggu 30 Juli 2023, pelatih Morten Jensen mempercayakan Patinama sebagai starter di posisi back sayap kiri dan keputusannya tak disiasiakan. Selama pertandingan, Shaina Patinama menunjukkan performa yang luar biasa di lini bertahan bersama tiga back lainnya. Sehingga Viking FK berhasil mempertahankan clean sheet dan tidak kebobolan. Kontribusinya sebagai back kiri menjadi tak tergantikan, mampu mengatasi ancaman serangan dari tim lawan dengan cemerlang. Viking FK berhasil membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Sondre Bjorso. Keunggulan tersebut bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Viking FK tampil lebih dominan dan menghadirkan tekanan berbahaya bagi tim tuan rumah, SK Brand. Meskipun begitu, Viking FK sempat mengalami kesulitan untuk menggandakan keunggulan mereka. Patinama hampir menciptakan asis pada menit ke-67 dengan umpan jarak jauh yang berbahaya. Namun upayanya itu tidak membuahkan hasil karena tendangan Zlatjotripic masih dapat diblok oleh keeper lawan. Namun, Viking FK tidak menyerah dan terus berusaha untuk mencari gol kedua. Akhirnya, pada menit 92, Viking FK berhasil menggandakan keunggulan melalui tendangan penalti yang diambil oleh Niklas Sandberg mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 2-0 untuk Viking FK. Kemenangan ini memberikan tambahan 3 poin bagi Viking FK dan membuat mereka tetap berada di posisi kedua klasemen sementara elite serian 2023 dengan 35 poin dari 16 pertandingan. Meskipun selisih 6 poin dari pemimpin klasemen, FK Bodo atau Glimp, Viking FK tetap menunjukkan performa yang konsisten. Kemenangan atas SK Brand merupakan bagian dari tren positif yang sedang dialami oleh Viking FK dalam Liga Norwegia. Tim ini telah meraih kemenangan dalam 7 laga terakhir mereka, menunjukkan kualitas dan kemampuan yang luar biasa. Sukses ini semakin menegaskan bahwa Viking FK adalah tim yang patut diperhitungkan dalam persaingan untuk gelar juara elite serian 2023. Pertandingan selanjutnya bagi Viking FK adalah melawan FK Bodo atau Glimp di Viking Stadion, Stavanger, pada tanggal 7 Agustus 2023. Pertandingan tersebut akan menjadi ujian berat bagi Viking FK, tetapi dengan performa yang mengesankan dan semangat juang yang tinggi, mereka siap memberikan perlawanan sengit dan memangkas jarak dengan pemujak klasemen. China Patinama diharapkan akan kembali tampil brilian dan menjadi salah satu kunci keberhasilan tim. Semua mata akan tertuju pada pertandingan tersebut untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan memimpin klasemen elita serian. Debut di Timnas Garuda Debut China Patinama bersama Timnas Indonesia menjadi momen yang penuh emosi bagi back naturalisasi tersebut. Meskipun hanya berlangsung selama 45 menit, penampilannya sebagai starter dalam pertandingan uji coba melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Senayan, Jakarta Pusat Pada Senin 19 Juni 2023 memberikan kesan mendalam bagi dirinya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong menunjuk Patinama sebagai wing bike kiri dalam formasi defensif 352 untuk meredam serangan sayap Argentina yang dikenal berbahaya. Meski cukup bersemangat, Patinama tampak mengalami beberapa kendala saat berdual dengan pemain Argentina. Kesempatannya untuk bermain di level internasional tampaknya sedang digunakan untuk beradaptasi dengan permainan Timnas Indonesia. Meskipun demikian, Sainah Patinama merasa puas dengan debutnya. Meski urusan administratif seperti paspor memakan waktu yang cukup lama, dia merasa senang akhirnya bisa membelet Timnas Indonesia. Dalam wawancara setelah pertandingan, Patinama menyatakan, saya senang dengan debut saya. Saya akan berjuang untuk negara ini di setiap pertandingan yang saya mainkan. Namun, kenyataan itu mengajarkan banyak hal bagi Patinama. Pada jeda turun minum, Shintai yang memutuskan untuk menariknya keluar dari lapangan dan menggantikannya dengan Pratama Arhan. Meskipun menerima pergantian tersebut, Patinama mengakui bahwa ia masih perlu mengasah kemampuannya dan beradaptasi dengan permainan di level internasional. Saya merasa luar biasa bisa berhadapan dengan juara dunia dalam debut saya. Saya merasa senang melihat stadion ini, para penggemar yang luar biasa. Bisa bermain di depan mereka seperti mewujudkan mimpi, ungkap Patinama dengan rasa syukur. Tentu saja, saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan-pertandingan selanjutnya, bermain di depan para penggemar, dan ikut mengembangkan sepak bola Indonesia. Saya penuh semangat dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan negara ini, tambahnya dengan semangat yang menyala. Debut Patinama bersama timnas Indonesia adalah langkah awal yang berarti dalam karirnya sebagai pemain internasional. Meskipun ada beberapa kesulitan, dia menunjukkan tekad yang kuat untuk terus berjuang dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Dengan semangat juang dan dedikasinya, Saina Patinama berjanji akan terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik untuk membawa kebanggaan bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Berikut profil dan biodata serta perkembangan karir Saina Patinama di dunia sepak bola. Nama lengkap, Saina Elianje Patinama. Kelahiran, Lelystad, Belanda 11 Agustus 1998, dalam kurung, usia 24 tahun. Kewarga negaraan, Belanda Indonesia. Klub saat ini, Viking FK. Posisi, Back kiri, Gelandang. Dari mana dimulainya karir sepak bola Saina Patinama? Mari kita simak di sini. Karir Saina Patinama dimulai dari latihan sepak bola di klub kota kelahirannya, Lelystad 67, sebelum akhirnya melangkah ke Akademi Muda Ajax Amsterdam pada tahun 2007. Perjalanannya tidak berhenti di sana, karena pada tahun 2010, dia berpindah ke Utrecht dan bermain untuk tim U17, U19, hingga U21. Pada tahun 2017, Patinama memulai karir juniornya di Belanda dengan bermain untuk Utrecht bergabung dengan tim U21. Di sana, dia bermain dalam musim 2017 hingga 2018 dan 2018 hingga 2019, mencatatkan 41 penampilan dan 1 gol. Selanjutnya, di musim berikutnya, ia melangkah ke tim senior dan bergabung dengan klub area divisial lain, SC Telstar. Di Telstar, performanya semakin cemerlang dengan 48 penampilan dan 5 gol. Pada tahun 2021, Saino Patinama mengambil langkah besar dengan berpindah ke Norwegia dan bergabung dengan Viking FK. Keputusan ini membawa dampak positif bagi karir sepak bolanya, karena bersama tim Norwegia, ia tampil dalam 55 pertandingan dan mencetak 2 gol. Di bawah asuhan pelatih Shintayong, Saino Patinama memiliki fleksibilitas untuk bermain di posisi fullback atau gelandang, menjadikannya pilihan yang berharga dalam menyusun strategi tim. Bersaing dengan pemain seperti Pratama Arhan untuk posisi back sayap kiri di Timnas Indonesia. Patinama diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam taktik yang kreatif dan beragam yang diterapkan oleh Shintayong. Kehadiran Patinama dalam Timnas Indonesia akan menambah kekuatan dan opsi untuk membangun serangan dari sektor sayap. Sebagai pemain yang keras dan bersemangat, dia bisa menjadi andalan dalam pertandingan di Piala Asia 2023 mendatang. Selangkah demi selangkah, Saino Patinama akan terus berkembang sebagai pemain sepak bola yang berkualitas dan memberikan yang terbaik bagi tim Merah Putih. Semoga karir cemerlangnya terus berlanjut, membawa kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Terima kasih telah menonton!